Berdali melunasi utang pemirsa seorang pria di kota Cirebon, Jawa Barat nekat merampok sebuah minimarket dan aksinya terekam CCTV. Pelaku gagal kabur setelah sepeda motor miliknya yang diparkir di depan minimarket disembunyikan salah satu karyawan. Setelah kura-kura berbelanja, pelaku perampokan ini tiba-tiba mengeluarkan senjata tajam dan menodongkan kepada seorang karyawan. Selanjutnya, pelaku meminta semua karyawan berkumpul dan digiring ke kamar mandi. Penjahat amatir ini juga meminta kasir menyerahkan uang dan beberapa slav rokok lalu kabur. Naas, saat hendak melarikan diri, pelaku tidak melihat sepeda motor miliknya yang ternyata disembunyikan salah satu karyawan. Melihat kondisi tersebut, sejumlah karyawan dibantu warga mengejar dan berhasil meringkus pelaku. Dari tangan pemuda tersebut, ditemukan barang bukti uang 8.100.000 rupiah, celurit, dan beberapa slav rokok. Di tersangka tetap memaksa untuk bisa karyawan menunjukkan berangkas yang ada di domaret. Dan tidak ditunjukkan, namun akhirnya tersangka menginta kepada seorang karyawan yang bekerja sebagai kasir, atau nama Indonesia OF, untuk menyerahkan uang, dan uang akhirnya diserahkan sebanyak 8.100.000 rupiah, beserta beberapa bungkus rokok. Kini pelaku telah diamankan di Mapolres Cirebon Kota, dan terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mif Taudin, INews, melaporkan.